Siapa yang salah? Nah, dalam kasus ini terjadi salah-salahan antara penjual dan pembeli. Penyebabnya adalah dua. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah pohon. Jadi, rumah yang dijual belikan ini, diminta oleh pembeli syaratnya adalah harus dipotong pohonnya dalam waktu satu minggu. Sebelum tanda tangan ikatan jual beli atau IJB di notaris, pohon harus sudah ditebak. Karena pembeli punya trauma, susahnya menebang pohon di Surabaya. Nah, penjual mengatakan bisa ditebang, pasti bisa, dan cepat sekali. Karena pohon itu berada dalam ruang lingkup luasan PBB. Jadi, PBB itu luasannya lebih besar daripada sertifikat. Nah, lalu penjual mencoba untuk mengikuti keinginan pembeli dengan mengatakan, saya akan tebang pohon ini yang sudah berusia 25 tahun, yang ditanam oleh almarhum orang tuanya, yang dirawat oleh ibunya sendiri. Nah, dengan catatan pembeli jangan sampai membatalkan transaksinya. Bukan masalah denda yang diinginkan oleh penjual, tapi adalah komitmen untuk tetap lanjut. Nah, singkat cerita, pohon ditebang. Dalam waktu, pada hari yang sama, ternyata memanggil Pemkot instasi terkait, langsung pohon itu bisa ditebak. Nah, lalu masalah terjadi. Pembeli membatalkan komitmennya. Pembeli mengatakan tidak jadi membeli. Nah, dan meminta down payment yang sudah dibayarkan untuk dikembalikan secara utuh. Tentu penjual keberatan. Ya, penjual mengatakan, kalau itu kembalikan pohonku juga secara utuh. Pohon yang sama, jumlah dahan yang sama. Nah, karena itu pohon yang ditanam puluhan tahun yang lalu. Nah, lalu mereka terjadi tidak kesepakatan, pembeli diundang untuk bertemu, penjual mau menemui, tapi pembeli ternyata tidak mau menemui. Nah, menurut Anda, dalam hal ini, siapa yang salah?